Jangan lupa klik subscribe dan komen serta klik tambah loncengnya ya guys Klik sosial media kami supaya kamu tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami Peanti ragu Aurel Hermansyah bisa punya anak kembar Dilansir dari matamata.com, Aurel Hermansyah dan Atta Lintar resmi menjadi sepasang suami istri Usai resmi menikah pada Sabtu 3 April 2021, Aurel Hermansyah punya segudang rencana Satu di antaranya adalah pria keinginan memiliki anak kembar Mendengar keinginan Aurel, Chris Deanti turut berkomentar Menurut KD, memiliki anak kembar bukanlah hal yang mudah karena ada tanahannya berbeda Fiktinya untuk punya anak kembar itu beda lho Calonnya beda, kata Chris Deanti dikutip ke AH Infotainment Selain itu, Chris Deanti tampak pasrah pria cucu pertamanya Yang memilih untuk menunggu dan tidak terlalu banyak berekspetasi Ya, kita lihat ya apakah bisa Aurel punya anak kembar Sambung pelantur lagu, cobalah untuk setia tersebut Sebagai informasi, akad nikah pasangan Aurel dan Ata dikelar di Hotel Resilis Jakarta Selatan Sabtu 3 April 2021 siang Acara pernikahan Ata dan Aurel kabarnya akan dihadiri oleh orang nomor satu di Indonesia Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo bakal menjadi saksi Jokowi akan menjadi saksi dari pihak Aurel Hermansyah Sedangkan Bapak Prabowo akan menjadi saksi dari pihak Ata Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Soal Tana Lover? Tulis di kolom komentar ya gengs Soal Tana Lover? Tulis di kolom komentar ya gengs